Kita beralih ke berita lainnya, sebagian orang mungkin menganggap gedebok atau batang pohon pisang hanya sampah tak berguna. Namun bagi seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Tuban, gedebok pisang adalah sumber rupiah. Melalui tangan kreatifnya, gedebok disulap menjadi camilan kekinian bernilai jual tinggi. Seperti inilah keseharian Suharnani, warga desa Prambunwetan, Kecamatan Rengal, Kabupaten Tuban. Sejak dua tahun terakhir, wanita 40 tahun ini selalu keluar masuk pekarangan rumah untuk mencari gedebok atau batang pohon pisang. Baginya gedebok merupakan sumber rupiah. Melalui sentuhan tangan kreatifnya, Suharnani mampu menyulap gedebok menjadi camilan kekinian yang disebut dengan gedebok krispi. Rasanya yang renyah, gurih tak kalah dengan snek pabrikan, sehingga banyak disukai masyarakat, baik anak-anak maupun orang dewasa. Proses pembuatan gedebok krispi tidak terlalu sulit. Pertama, potong tipis-tipis pelepah batang pisang, lalu direndam dengan air garam untuk menghilangkan getahnya. Setelah tiga jam, taburi irisan pelepah dengan adonan tepung. Selanjutnya, goreng adonan sampai kering. Memanfaatkan media sosial, gedebok krispi telah beredar cukup luas. Selain warga lokal Tuban, pembeli juga datang dari luar daerah seperti Bojonegoro, Lamongan, dan Surabaya. Harga dipatok Rp15.000 per picis untuk kemasan premium, dan Rp8.000 per picis untuk kemasan plastik standar. Suharnani mengaku, ide produksi gedebok pisang ini bermula dari coba-coba setelah melihat berita di TV. Setelah mencoba membuat, tetangga-tetangga yang diberikan produk tersebut mengaku rasanya enak, sehingga akhirnya diproduksi masal. Bahan dasar didebok mas, atau pelepah pisang, yang dipakai pelepahnya, terus pilihan pelepahnya yang mudah mas. Kalau yang tua nanti hasilnya kurang bagus, jadi kita ambil yang mudah, jadi rasanya lebih enak. Ini produksi ini sejak berapa? Saya mulai produksi ini dari sekitar kurang lebih 2 tahun lah. Awalnya gimana? Awalnya itu, mulai-mulai saya kan punya produksi gerpek pisang. Nah, gerpek pisang itu dari pisang kepok. Pada waktu itu saya lihat acara di TV, bahwa gedebok itu bisa dibikin gerpek. Jadi saya coba lihat di Youtube bagaimana caranya. Ternyata setelah saya coba, rasanya kok enak. Tetangga-tetangga pada saya kasih, katanya rasanya kok enak. Nah, jadi saya coba untuk bikin gerpek gedebok untuk usaha. Dalam sebulan, sedikitnya 100 species diproduksi untuk memenuhi permintaan pelangga. Selain gedebok crispy, Soeharnani juga memproduksi sejumlah camilan berbahan dasar pisang. Di antaranya kerpek pisang, serta sale pisang. Zigi Muhammad khusni mubarak, JTV, Tuban.